Liverpool bersuwa Nottingham Forest di Stadion Hillsborough, Inggris. Pukul 14.30, mayoritas pendukung Liverpool ada di luar tribun. Jelang kick-off, pukul 14.52, polisi berunding tunda pertandingan tapi dibatalkan. Kepala Polisi Sheffield, David Dakenfield, izinkan buka pintu gate C. Segera, 2.000 supporter bergerak masuk terwongan menuju pen 3 dan 4. 6 menit pertandingan laga pun berhenti. Sementara supporter memanjat keluar dan himpitan makin parah. 96 orang tewas serta 677 luka-luka. Polisi sebut insiden disebabkan supporter tak tertib dan diduga mabuk. Narasi polisi dimakan media, The Sun misalnya. Tapi tak semua kemakan narasi polisi. Muncul Taylor Report. Isinya apa? Kematian supporter disebabkan kegagalan, tutup terwongan dan tak efektifnya pengendalian polisi. Laporan ini jadi awal penerapan Stadion All Seater di seluruh kompetisi bola Inggris, pengawasan alkohol, hingga belayat hukum yang tekankan pendekatan keselamatan. Namun, Taylor Report belum cukup jawab penyebab tragedi secara komprehensif. Pada 2010, HIP ditunjuk untuk tinjau ulang bukti-bukti yang ada. Empat tahun berselang pemeriksaan kembali dilakukan. Pada 2015, Deaconfield akui lalai dan bohong soal penyebab tragedi. Butuh 25 tahun untuk menyalakan lilin terang bahwa 96 korban tewas karena kelalaian polisi. Terima kasih telah menonton!